Halo Halo kembali di Raka channel berikut ini cara mengganti icon aplikasi di HP Infinix Hot 12i dan HP Infinix seri-seri lainnya dan ini bisa diterapkan juga di semua handphone Android Bagaimana caranya simak terus videonya jadi teman-teman harus mendownload aplikasi tambahan aplikasi tambahannya itu bernama x-icon changer change icon linknya saya sertakan di deskripsi kalian bisa langsung saja cari di Google Playstore dengan keyword ini juga bisa Oke kalian download dan install tunggu proses download dan install sampai selesai Oke ini sudah berhasil download bisa buka dari sini atau dari layar beranda kalian Oke tunggu prosesnya sampai ini selesai dan aplikasi ini memuat iklannya jadi kalau mau tidak ada iklan bisa beli aplikasinya Oke tunggu itu prosesnya beberapa detik saja nah ini sudah selesai ada iklan yang menutupi silahkan jalan kalian pilih aplikasi yang mau diganti iconnya atau dirubah iconnya misalnya sebagai contoh WhatsApp ya supaya teman-teman saya tidak bisa melihat lihat cat saya saya ubah ikannya disini sudah ada disediakan icon di bagian change icon di library atau kalian mau mengubah ke foto kalian sendiri atau foto kerabatnya juga boleh atau kalau disini ada apps you can replace your app icon with exiting icon of any other app jadi bisa disamarkan dengan aplikasi lain Oke saya contohkan di library saja biar cepat dari foto juga bisa Anda bisa ada crop ya kalau dari library itu gampang sekali ya coba dari foto lah Oke di foto dulu kemudian cari galeri untuk mengaktifkan fiturnya Anda harus menonton iklan terlebih dahulu ya jadi pastikan iklannya selesai ditonton selama 60 detik ya habis itu baru fiturnya kebuka ini saya tonton terlebih dahulu Oke ini sudah sudah selesai selesai tinggal close saja fiturnya bisa langsung kebuka pencet lagi galeri cari foto yang kalian inginkan sebagai contoh ini nah nanti akan diarahkan ke sini dia Oke tunggu dulu nah ini dia ini juga ada cara-cara-cara-caranya move zoom in double-click zoom out seperti itu Oke ini saya ubah ke lingkaran kemudian ini saya ubah lagi ke poligon lalu disini kalau mau memperbesar tinggal pencet dua kali kasar-geser seperti ini kalau sudah benar tinggal disini pilih oke saja ya di atas disini ada oke jadi nah disini pilih down oke lalu pilih nah disini akan ada watermark nanti seperti itu cara menghilangkan watermark ini gampang sekali ini pilih dulu oke ada iklan nanti ya habis itu nanti akan muncul seperti ini setelah iklan lalu pilih tambah untuk menghilangkan watermark ini supaya ini hilang yang kecil pilih view detail akan muncul seperti ini lalu go to desktop and add widget Hai dia kan ada widget tambahan disini lalu bisa lihat disini ya ini widget tambahannya dan widget WhatsAppnya sudah seperti ini ya nah gampang sekali ini namanya bisa kalian ganti pada saat waktu kalian edit tadi ya nanti pas di aplikasi pada saat edit ikonnya namanya bisa diganti disini ini misalnya Oke lalu dipilih oke ya jadi akan membuat icon lagi dan ini pastinya keluar iklan lagi lalu disini pilih tambah oke nah ikonnya ini enggak diganti ya cuma namanya aja yang diganti ini sekedar contoh saja nah ini namanya sudah berubah Oke jadi pastikan namanya kalian ubah kemudian wallpaper gambarnya ikonnya kalian ubah baru kalian tambahkan ikonnya nah seperti itu kurang lebih guys silakan dicoba nah silakan dicoba bagi kalian ada kendala tanyakan di kolom komentar sampai ketemu di tutorial berikutnya landa nah 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 Terima kasih.